Ini renungan diambil dari Injil Matius 5 ayat 20-26 Maka aku berkata kepadamu Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Kamu telah mendengar yang dikirmankan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir Harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata jahil Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Segeralah berdamai dengan lawanmu Selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau ke dalam kepada pembantunya Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana Sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Dalam bacaan tadi kita mendengarkan Bagaimana Yesus menyampaikan beberapa hal Yang perlu kita hindari Dan tidak kita lakukan dalam Perjalanan Dalam persahabatan Dan persaudaraan kita terhadap sesama Setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita renungkan Dari apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan itu Yang pertama Yesus menyampaikan kepada kita Bahwa kita Harus bertobat dari perbuatan-perbuatan kita Yang seringkali tidak adil terhadap sesama kita Dengan menyebutkan sesama kita Dengan sebutan yang tidak sepantasnya Atau dalam bahasa sederhananya Seringkali kita mengejek sesama kita Memanggil sesama kita Dengan sebutan-sebutan yang tidak tepat Maka Yesus mengajak kita Untuk menghormati Menghargai Sesama kita Dan tidak memperlakukannya Dengan perlakuan yang tidak baik Kita diajak untuk memperlakukan sesama kita Sebagaimana kita juga Mau diperlakukan Tentu saja Kita sendiri tidak mau juga dipukul Oleh sebab itu Kita diharapkan juga tidak mengukul teman kita Kita juga tidak mau diejek Maka Kita juga diharapkan tidak mengejek Sesama kita Karena kita sendiri juga tidak mau diejek Seperti itu Oleh sebab itu Kita menghargai menghormati teman kita Sebagai saudara Dan sebagai sahabat Yang kedua Yesus mengajak kita Untuk hidup beragama Dalam tindakan-tindakan Yang nyata Misalnya saja Dalam bacaan tadi Kita Misalnya saja untuk menghormati orang tua kita Kita diajak untuk Mendengarkan nasihat-nasihat mereka Dan sebaik mungkin melaksanakannya Demikian juga dengan bapak ibu guru kita Seringkali terjadi Seringkali terjadi ketika bapak ibu guru masuk kelas Anak-anak masih Duduknya tidak rapi Berjalan ke sana kemari Itu adalah salah satu contoh yang tidak baik Jika kita menghormati bapak ibu guru kita Maka kita sebaiknya mendengarkan mereka Dan memperhatikan apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru kita Itu adalah wujud dari kita menghormati guru kita Dan masih banyak contoh dan wujud lainnya Yang ketiga Yesus mengajak kita Untuk hidup dalam persaudaraan dan persahabatan Dengan sesama kita Dan lingkungan sekitar kita Terutama kita diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita Agar kita terhindar dari segala penyakit Agar kita nyaman dalam belajar dan juga nyaman dimanapun kita berada Oleh sebab itu Marilah kita merenungkan dan melaksanakan sabda Tuhan ini Dalam kehidupan harian kita pada hari ini Tuhan Bantulah kami untuk bertobat Dan meminta maaf jika telah berdosa Kuatkanlah kami untuk memaafkan dan mendukung sesama yang mau bertobat Dan kiranya kami tidak menjadi hakim yang tidak adil bagi mereka Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati